Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, tumbuhkan semangat berhaji, Manasik Haji Hoiru Umah setelah judah berikut ini. Tetaplah di lintas Banua. Terima kasih Anda masih bersama di lintas Banua. Yayasan Hoiru Umah Banjarmasin dan Tanah Bumbu menggelar Manasik Haji di halaman Masjid Jami Banjarmasin diikuti 200 lebih peserta didik dari tingkat PAUT, TK, SD hingga SMP. Yayasan Hoiru Umah Banjarmasin dan Tanah Bumbu kembali menggelar Manasik Haji menyambut bulan haji 1440 Hijriah. Diikuti 200 lebih peserta didik berasal dari tingkat PAUT, Taman Kanak-Kanak, SD hingga SMP berlangsung di halaman Masjid Jami Sungai Jinga Banjarmasin. Selain untuk menanamkan semangat berhaji sejak usia dini, Manasik Haji Cilik ini juga bertujuan memberi pemahaman kepada anak tentang tata cara berhaji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Ini bagian dari proses pembelajaran metode talqian pikrian, pembelajaran secara langsung dan dapat diinderapaktakan oleh anak. Pembelajaran Manasik Haji ini bukan hanya properti yang dibuat hampir sama dengan aslinya, juga langsung mengajarkan bacaan beserta prakteknya, mulai dari niat di Bir Ali hingga Tawal dan Sa'i di Bukit Sabah dan Marwah. Bukit Sabah Mereka sangat mendukung Manasik ini karena belajar rukun Islam kelima ini harus tergambar secara nyata sesuai tahapannya agar anak mengerti dan tergambar di alam pikirannya. Karena memang tidak cukup anak-anak didik itu hanya belajar tentang rukun Islam dalam pelajaran sakofa Islam atau agama Islam, akan tetapi juga mereka harus tergambar secara nyata bagaimana tahapannya dan melakukannya secara langsung. Ya itu yang kami sebut dengan metode talqian fikirian, anak-anak memahami dengan proses pembelajaran secara langsung menginderapaktanya gitu ya. Jadi kalau memang Tawal keliling Ka'bah, Ka'bahnya kami usahakan semirip betul dengan yang aslinya. Dan Alhamdulillah setiap tahun itu ada perkembangannya. Kalau dulu awalnya mungkin kita hanya meja saja ya. Kali ini kita upayakan memang mendekati dengan aslinya, termasuk makom Ibrahim gitu kan. Bukan hanya posisi, tata letaknya, tetapi memang secara fisik diupayakan betul-betul mendekati dengan gambaran yang sebenarnya. Sebelum melaksanakan manasik haji ini, kepada peserta didik Hairu Ummah diajarkan teori dengan menghapa niat dan bacaan berhaji. Bahkan sempat melaksanakan manasik umrah di sekolah setempat. Ahmad Ishan, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.